Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channel Umar Keovisial Pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen Supaya kita nanti akan posting video dan update untuk kalian semua Hari ini kita berkeserpatan untuk mengunjungi rumah dari Umar Keo Dan kita akan berkunjung ke keluarganya Umar Keo Yuk ikuti saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini senang sekali kita berkunjung ke rumah Bung Umar Pastinya yang nonton di youtube juga senang sekali Karena hari ini Bung Umar gak sendirian Sudah ada keluarga tersinta di belakang Hadir disini Ada istri disini Mami Ini kenalin Istri saya Istri yang pertama nih Istri yang pertama Penuh hal saya yang sebut nama ini istri kedua Ini istri ketiga Cuma anak-anaknya semua kebetulan Karena dalam rangka ulang tahun saya Jadi mereka lagi di luar Mereka lagi satu tempat cara kasih ya Ini anak saya salah satu Anak saya ada 23 23 Bu 23 Alhamdulillah Bersyukur saya Bahagia sekali saya Ini namanya Safwan Hussein Ini Hafiz Ini Umar Ali Topan Karena lahirnya pas ada ribut-ribut Jadi dikasih nama Ini Kore juga ini Boleh nonton di youtube Nah 23 23 11 perempuan 12 laki-laki Bahagia kan saya Luar biasa sekali Waduh Nah Ini saya mau ngobrol-ngobrol Mumpung lagi ada di rumah kediamannya Bung Umar ya hari ini Bung Umar kenapa memutuskan Untuk berpoligami nih Bung Ya Kalau ceritanya jadi panjang Kalau Saya Saya Berumat tangga dengan isi saya Yang tua 7 tahun Karena saya tidak punya anak Saya berdiskusi dengan isi saya Yang tua Bahwa boleh gak saya menikah lagi Isi saya mengizinkan Tapi Pesan istri saya yang tua Saya masih ingat Bahwa kamu boleh nikah Dengan yang lain Tapi anaknya nikah saya Tapi kamu ingat Bahwa satu saat Saya pasti punya anak Eh ternyata benar Sudah kawin sekali Sudah punya anak Kasih ke dia Eh terus-terusan saya Tapi di saat Anak Pertama dari isi saya Yang nomor dua Isi saya ambil Pelihara Eh tidak lama amin Tapi saya terusan lagi Dapat lagi Istri yang lain Tapi alhamdulillah Saya merasa hari ini Bahagia sekali Karena Dari mereka sendiri Awal-awal memang komplain Tapi waktu berjalan Mau juga menerima Mau menerima Luar biasa sekali Nah tapi Benar Bung Nah kalau kita lihat kan Sekarang ada tiga istri cantik Yang menemani hari-harinya Amin Amin Yang saya kembalikan Sudah menikah lagi Dan hari ini Ada lagi yang Artinya sudah kembalikan Tapi masih jadi tanggung jawab saya Oh masih bertanggung jawab Mereka ada di sekitar sini Ini di sini rumah ada lima Alhamdulillah Mereka ada di tiga rumah Dua orang lagi Tapi saya tidak serumah Jadi bersama-sama teman ini Tiga ya Ada di sebelah Tapi dengan kesempatan ini Mereka kebetulan dengan kesibukan Jadi gak hadis Luar biasa sekali Cuma tidak serumah lagi Sudah terpisah Sudah bisa Mencintai berarti Hari ini yang bersama-sama dengan kita Nah Bung Hari ini kalau ngomongin soal anak Pastikan Bung Ini adalah sosok yang luar biasa Apalagi di FPM Ya Bung Kita lihat luar biasa sekali Nah pasti Ketika mendidik anak nih Kita pengen tahu pastinya Ketika Bung mendidik anak Para istri mendidik anak Seperti apa nih Bung Ya kalau saya Hari ini yang belum sekolah Hanya ada tiga Sedangkan dua puluh sudah Sekolah dan bahkan ada yang sudah jadi pilot Ada yang sudah kuliah Maka saya bersyukur Tapi Di saat anak-anak saya mulai dari Masuk sekolah TK Saya tidak pernah Tegas kepada anak-anak Bahwa kalian harus Tepat pada waktu sekolah Dan rajin belajar Saya tidak pernah itu Yang saya tegaskan adalah Siapa yang tidak naji Dan siapa yang tidak sholat Pasti ayah kasih hukuman Soal sekolah Dan belajar Saya kembalikan ke orang tuanya Ibunya Karena bagi saya Agama Saya pas Saya tegaskan untuk bisa Kalau bahasa Bapak ta bilang bahwa Kita mendidik anak harus punya adab Dan sudah punya dasar agama Maka pasti mereka akan hidup Urusan mereka sekolah dan pintar Urusan nanti Mereka berurusan dengan Mereka punya Allah Satu saat nanti Nah saya kembalikan itu sekolah Boleh tanya ke ibu-ibunya saya Cocok sekali Memang kita mau nanyain Soal mendidik anak-anak Langsung sama Para ibu yang mendidik anak-anak Ini salah satu nih Hadir lagi Mohamad Arjuna Luar biasa Ini koru juga nih Sana sini saya Wah Mau di mana sini boleh Nah kita mau nanya-nanya dulu Sama ibu Dari Anak-anak yang dididik Ya istri nomor 2 Luar biasa Boleh mungkin dijelaskan Bu gimana nih Cara mendidiknya nih Anak-anak Yang ini kan Harus bersama-sama nih Bareng-bareng Tinggal bareng Dan tadi benar Diselimpahkan semuanya Untuk pendidikan Dibantu oleh para ibu Tapi saya memotegasinya Tinggal bareng Karena bukan satu payung Tapi masing-masing Dengan payungnya masing-masing Masing-masing Dan rumahnya masing-masing Ya Supaya masyarakat juga tahu Oh kita Oh dengan poligami Terus kita satu kamar Atau satu rumah No Mereka masing-masing Dengan rumahnya masing-masing Terima kasih Ada rumahnya masing-masing Harus berkunjung disini Karena rumahnya Masing-masing Dan keren-keren banget Kalau tadi ibu Umar Sudah bilang Kalau masalah agama Pasti selalu dimaksimalkan Oleh ibu Umar Tapi tidak hanya itu Soal pendidikan juga Para istri Berkontribusi luar biasa Kita ngobrol-ngobrol dulu Mungkin ya Sama para istri Dari ibu Umar Gimana nih mendidik Para anak-anaknya Kalau untuk Saya sendiri Dan mamanya yang lain Kayak sekolah Atau les Itu memang kita Lebih keras Lebih tegas Karena Untuk agama itu Solat itu Ayahnya Luar biasa Kalau untuk Ibu sendiri Gimana nih mendidik Anak-anak Bagaimana ampunya Nah apa ya Kita tuh Lebih tegas aja lagi Kadang-kadang Tergantung mode-nya juga Kita Emosi ada Gara emosi juga ada Tapi menegaskan Untuk anak-anak Supaya Jadwal sekolahnya Mau sukses Mau sukses ya belajar Bener Kalau Untuk Ibu Umar nambahin Apa aja nih Aku kan Mendidik nih Kalau saya mendidikan lama Dengan pelan-pelan Pelan Ada emosi Kata Lebih sabar Ini sabar ya Ini lebih sabar Tapi emosi Tidak terkendali juga Tapi yang penting Memang anak-anak Terbukti ya Sekarang sekolah Dengan baik Pastinya Terus Kalau kalian sendiri Gimana nih Kalau ngeliat Ibu ngedidik kalian Mami gimana Ayo Ini Kalau Mami suruh Kalo dia sama Dimana gimana Kalau dibangunin enggak Kalau topan Ya sama juga Kalau disuruh sekolah Belajar-belajar Kalau nyokagama Ayah Mudah bener Pasti ayah Biasanya Bangunin enggak bangun Apa Kalau bangun sekolah Nggak bangun Gimana Dimarahin Dipukul Alhamdulillah Terbukti ya Bener-bener Memang soal agama Soal sholat Memang bener-bener Bung Umar Pastikan anak-anak Mendapatkan yang terbaik Pastinya harus Punya agama yang baik juga Tapi untuk anak-anak Kalau pendidikan Selalu dipastikan juga Tegas Datang sekolah Pulang sekolah Dan juga Les-lesnya yang lain Luar biasa sekali Nah kalau paling besar Itu umur berapa sih Paling besar sekarang Usia 26 tahun 26 tahun Yang nomor 2 25 tahun Yang paling kecil Yang paling kecil Usia 3 tahun lebih Tidak ada di sini Yang kecil Karena belum sekolah Karena masih kecil Ada 3 orang Luar biasa Tapi kalau ngomongin Soal anak Bung Yang ada 23 ini Pasti bagi waktu susah kan Bung Gimana nih bagi waktu Oh Alhamdulillah Bagi saya Tidak pernah rasa Bagi waktu susah Karena Yang pertama adalah Satu jalan masuk Di kediaman saya Walaupun banyak rumah Ingat itu Satu jalan masuk Di dalam satu kompleks Dan rumah saya Semuanya Berdampatan Jadi Bisa saya pulang Semua anak-anak saya keluar Eh ayah pulang Semuanya ketemu Hanya ketemu Yang tidak ketemu Di saat jam tidur Hanya terhitung 5 jam sampai 6 jam Tapi saat mereka bangun Semuanya pasti lihat Saya dan saya Pasti lihat semua Dan bukan anak-anaknya Istri saya juga Semuanya sama Di saat saya pulang Semuanya Saya lihat Dan bahkan Hanya tidak ketemu Di saat tidur juga Nah tidurnya dibagi-bagi Itu dia ya Itu dia yang Kalau pada mau nanya Kalau misalnya Gimana nih Tadi tidurnya Bung Umar Nah tapi Bung Umar Berarti kan harus adil dong Harus adil Kalau adil saya tidak mau jawab Silahkan ke mereka Kalau misalnya contohnya Adilnya ke anak-anak Misalnya beli satu barang Apakah semua anak beli semua Dikasih uang jajan Seribu Harus semuanya sama Semua seribu Semua seribu Oke adilnya seperti itu ya Hari ini lima kali Semuanya juga harus lima kali Tapi kalau hanya dikasih satu Terus yang lain tidak dapat Saya sendiri komplain Mamanya juga komplain Bahkan anak-anak sendiri yang komplain Ayah beneran Tidak usah Kalau tidak ada duit hari ini Tidak ada duit jajan Mau dikasih satu saja Tidak usah semuanya Jadi saya yang disuruh Saya yang diingat Akhirnya tidak usah semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Jadinya juga Kalau misalnya adil begini Jadinya satu sama lain Jadi semakin mengerti juga ya Bukan hanya soal Dibagi rezeki Tapi tidur mereka pun Contoh Anak dari istri yang tua Mau tidur dengan Istri yang muda Tidak ada perbedaan Seperti dia tidur dengan mamahnya Mama kandungnya sendiri Itulah kebahagiaan Yang tidak dimiliki orang lain Seperti saya Merdeka saya kan Oh kalau ini panggil Mami Mamer Bunda Jadi tidak sebut nama mereka Wah luar biasa sekali Kita bisa ngerasain keintiman keluarga ini Nah kalau ngomongin Soal kisah cinta asmara kali ya Bu Pertama-tama kali ketemu Sama bunda Sama Sama mami Sama mami Sama bunda Ceritain dong Dikit-dikit aja Kalau Ada pengen tahu Soal di youtube channel Ketemu mami Di suatu restoran Makan Akhirnya kenal Saya tawarin bayar Beliau tadinya nolak Tapi saya bayar Setelah itu saat pulang Saya minta nomor Gitu Dari tawarin Bayar Minta nomor Tapi di saat Saya bayar Di saat dia bayar Sudah dibayar Sama saya kan Saya umpat Di saat pulang Saya di pintu Minta nomor Dikasih kan Berarti jatuh cinta dong Jatuh cintanya dari Bayar-bayar itu ya Sama Kalau misalnya Sama Merdeka Sama itu ceritanya Ketemu di suatu restoran Juga sama Tapi lewat temannya Kebetulan saya berteman Dengan temannya Akhirnya temannya kenalin Yaudah kita ambil aja Kalau ini Tinggalnya dekat Istri yang tua Tetangga Gitu Kisah cintanya Tapi terbukti ya Terbukti cintanya Sampai sekarang Masih terus-terus Melakukan Niatnya bukan hanya Mainkan Kita niatnya untuk Ya Jadi istri ya Alhamdulillah Allah kabulkan Amin 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 Luar biasa sekali Dan pastinya Para istri juga bahagia Bersama dengan Bang Umar Oke Kita mungkin Mau nanya harapan kali ya Harapan-harapan Buat Bang Umar Kedepannya Nih Mulai dari Mami dulu Atau Bunda atau Mami Atau Bunda dulu Mami boleh Harapan dari Mami Mau kata sempurna Tapi Sebagai manusia Biasa Tapi Lebih Seperti keluarga Keluarga Yang Selayatnya Seperti Ranting di pohon Meski tujuan mereka ini Berbeda Tapi Menjadi akar Menjadi satu Amin Pohon yang kuat Ya Masuk kuat Menjadikan keluarga Jadi satu Biarpun akarnya Berbeda Rantingnya kan Berbeda-beda Penting akar Dan pohonnya kuat Bang Umar Bunda Oke Untuk Bunda Apa harapannya Untuk keluarga Dan untuk Bang Umar Kamu bisa siap Maru Syudi Sempurna Untuk menjadi Kepala keluarga Dan untuk Koorganisasi Terutama untuk Maluku Tenggara Dan Maluku dong Jangan hanya Maluku Tenggara Dan Maluku Itu aja sih Oke Ammer Menjadi Suami yang Sempurna Sertai menjadi Pemimpin yang Bijak Lebih bijak Dan air Amin 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 Kita doa Nanya saya Kalau punya cita-cita Oke Sebenarnya kita mau nanya Cita-cita Bang Umar Tapi kita mau Minta sebenarnya Anak-anak Bang Umar Yang mau Mengaji Terlebih dahulu Oke Coba topan Spotong Spotong Bismillah Naji Yang biasa Ustaz itu Yang sepotong Waktu Naji Ya Yang tinggi Yang wajib waktu Di masjid Di bawah Bismillah Terima kasih Terima kasih. 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 Sebagai muslim ini belum tercapai Ya Yang belum tercapai adalah hari ini Dari sholat saya sendiri Yang belum sempurna Sejujurnya seperti itu Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan Maka saya Dengan kesempatan ini juga Saya mau minta doa dari seluruh masyarakat Indonesia Untuk doakan saya Dan keluarga saya Semoga saya menjadi lebih sempurna Bukan hanya Islam KTP Saya Islam benaran Tapi ibadah saya yang belum sempurna Tahajud yang belum sempurna Sunnahnya belum sempurna Bahkan lima wajah terkadang masih bolong-bolong Itu bisa dipungkiri Luar biasa Doakan se-Indonesia pastinya Untuk Bung Umar dan juga untuk keluarga Tapi Bung Umar Walaupun terus menuju sempurna Tapi terus memberikan efek Dan juga memberikan dampak terbaik Tidak hanya untuk forum pemuda Muslim Maluku Tapi juga untuk pemuda-pemudi di Indonesia Luar biasa sekali Dan pastinya selalu dukung ya Para istri untuk Bung Umar Supaya selalu bisa menginspirasi orang-orang banyak Nah sekarang waktunya kita ngobrol Soal cita-citanya Bung Umar Ya Apalagi kan udah umur 45 tahun ya Berarti sudah nemenin dari umur 23 tahun pernikahan Berarti waduh Udah hampir setengahnya perjalanan nemenin Tapi kalau di 45 tahun ini Punya cita-cita apa nih Bung? Cita-citanya pertama Terima kasih kepada semua pemirsa Bahwa yang menjadi harapan kita semua Menurutnya adalah Kita diberikan kesehatan Amin Diberikan panjang umur Dan memohon doa dari semua Mudah-mudahan di usia saya 45 ini Kalau dibilang cita-cita banyak Yang pertama harapan saya Anak-anak saya Dan istri saya menjadi istri-istri yang soleh dan soleha Dan anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh Dan juga tidak luput Untuk harus saya berjuang Demi masyarakat saya Khususnya Maluku Maluku Pada umumnya Dan saya juga hari ini sebagai seorang RT Harapan saya juga daerah tempat saya Khususnya RT 08, RT 011 Kecamatan Jati Cempaka ini Juga harus diperhatikan Mungkin itu Benar sekali Harapannya Nggak muluk-muluk Pastinya kebahagiaan untuk keluarga Kebahagiaan untuk pasinya FMM juga ya Bung ya Dan Untuk kesejahteraan Pastinya masyarakat Maluku Amin Mungkin ada yang mau disampaikan Terakhir Bung Untuk pesan-pesan nih Setelah kenal dekat dengan keluarganya Bung Umar nih Ya Pesan yang pertama adalah Saya sekali lagi Saya memohon kepada seluruh pemirsa Doakan kami Juga kos untuk Kita semua diberikan Kesehatan panjang umur Dan Kita sebentar lagi Masuki Pesta Demokrasi Maka Saya atas nama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Tuan Pemurus Maluku Juga atas nama pribadi Juga sebagai Pemuda Indonesia Meminta kepada seluruh Masyarakat Indonesia Masing-masing Boleh memilih pilihannya Masing-masing Tapi saya mengajak kita semua Untuk menjaga persatuan Dan kesatuan Negara kesatuan Republik Indonesia Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih banyak Pastinya untuk Bung Umar Terima kasih untuk kesediaannya Kita boleh berkunjung ke rumah Pastinya kediaman dari Bung Umar Terima kasih banyak Untuk keluarga Untuk anak-anak Semangat ya Semakin soleh Luar biasa sekali Dan jangan lupa Kita akan ketemu Di konten-konten selanjutnya Jadi jangan lupa Untuk pastikan Untuk follow Akun Youtube channel ini Umar Kei Oficial Dan jangan lupa Untuk like, subscribe Dan komen Sampai ketemu Di video selanjutnya